Pendaftaran PPDB tingkat SMA-SMK jalur zonasi ditutup tadi malam. Saat ini seluruh SMA-SMK di Bangka Belitung sedang melakukan verifikasi berkas pendaftar jalur zonasi, termasuk di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Hingga ditutupnya pendaftaran PPDB jalur zonasi, sebanyak 384 murid sudah mendaftar secara daring. Panitia PPDB pun masih memverifikasi secara langsung ratusan berkas siswa, terutama terkait jarak dari rumah ke sekolah, dengan cara mengecek alamat di kartu keluarga asli. Untuk mengecek kakak asli, calon peserta didik baru, para pendaftar daring mengantar berkas pendaftaran ke Sekretariat PPDB SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, secara bergantian sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Panitia PPDB, guna menghindari kerumunan. Nantinya pengumuman hasil PPDB jalur zonasi akan diumumkan di situs yang sama ketika mendaftar, serta situs resmi sekolah dan papan pengumuman di sekolah. Verifikasi hampir rampung, sudah 90 persen. Kami tinggal menuliskan yang mendaftar di atas jam 12 kemarin siang sampai jam 12 tadi malam. Jadi insya Allah, besok kami ada pengesahan ke cabang dinas pendidikan. Senin sudah bisa dicek pengumuman untuk yang zonasinya. Paling keluhannya ya letak rumah yang memang ada di tengah-tengah. Seperti itu ada beberapa kelurahan yang dia posisinya di tengah-tengah antara dua sekolah. Jadi bingung tidak masuk ke sekolah A, tidak masuk ke sekolah B. Itu yang dikeluarkan oleh orang tua seperti itu, Pak. Jadi lebih kepada jarak sih yang mungkin belum terakomodir dengan baik secara keseluruhan. Sementara itu untuk kuota PPDB jalur zonasi di SMA Negeri 1 Panggal Pinang yang awalnya hanya 192 siswa bertambah menjadi 216 siswa. Tambahan kuota peserta didik baru tersebut lantaran terdapat sisa kuota jalur afirmasi yang pendaftarannya tidak memenuhi 20% dari kuota peserta didik baru. Dari Panggal Pinang, Desi Megawati, TVRI Bangka Belitung melaporkan.